Oke kawan ini LCD barunya sudah saya pasangkan karena semalam tidak keluar gambar dan disini saya coba tekan lagi tombol on off nya ternyata disini masih tetap tidak keluar gambar kawan dia masih blank untuk gambarnya ternyata HP ini bermasalah juga di display-nya kawan lalu disini kita cek kembali untuk jalur display-nya dan skemanya sudah saya buka kawan saya menggunakan skema pramatik disini saya langsung cek untuk di jalur sebentar kawan di jalur PSP-nya di kaki nomor tiga kawan jadi kita cek di jalur PSP biasanya kalau blank yang itu sering bermasalah di PSP dan PSN disini kita cek jalur PSP-nya 0,547 ini saya ubah dulu karena saya menggunakan Zoe ya betul 0,579 di kaki nomor 123 di kaki nomor tiga kawan lalu disini saya atur multi saya menggunakan Dioda mode mudah-mudahan nampak kawan itu baterai multi saya mau habis saya kalau tidak nampak saya saya jelaskan aja nanti lalu disini prop lalu prop merahnya kita letak di kaleng dan prop hitamnya kita arahkan di kaki nomor tiga kawan satu dua tiga disini terbaca konslet jadi jalur nomor tiga ini konslet kawan untuk PSP-nya dan kita cek PSN-nya PSN ada di kaki 24 di kaki nomor 4 kawan dan prop merahnya letak juga di kaleng masih di kaleng dan prop hitamnya di kaki nomor 4 disitu seharusnya OL sama nilainya kawan OL lalu kita cek lagi TST-nya tadi disini saya perkecil kita lihat kita ikutin ini ada garis kuningnya kawan kita ikutin garis ini garis itu maksud saya lalu saya perbesar kawan dia menuju ke jalur ini kawan jadi kita cek dulu disini mesinnya saya balik untuk mengecek jalur PSP-nya seharusnya 0,579 itu ada di kaki ini kawan benar saja disini utap ground dia kawan jadi kita kita tembak tegangan disini kawan saya menggunakan MBR dan saya setel 4 pol untuk tegangannya disini saya tambahkan thinner supaya nanti nampak dimana konsletnya apa di IC charge atau IC power itu itu bisa di katakan IC power bisa juga dikatakan IC charge untuk TMI ini jadi disini saya tembak tegangan disini kawan ya betul nampaknya kapasitor ini kawan kita lihat ya betul kapasitor ini jadi saya akan angkat kapasitor itu kawan lalu saya panaskan blower ini kalau ragu dicongkel gak apa ini kawan dicongkel saja disini saya blower dan sudah terangkat kawan lalu kita lalu kita lepas lagi mesinnya di dudukannya disini saya tambahkan angin untuk menghemposnya saya menggunakan alat seperti ini kawan dan disini saya lepas lagi dari dudukannya dan kita cek apakah masih ada konslet lalu kita cek lagi kawan di kapasitor yang kita angkat tadi lalu kita cek lagi kawan prob merahnya kita letak di kaleng dan prob hitamnya kita arahkan benar saja kawan disitu nilainya 0,65 jadi konsletnya sudah tidak ada lagi disini kita coba coba hidupkan kawan hit nah benar saja kawan habis baterai tadi kawan yang pasti sudah masuk itu tadi kawan karena habis baterai dia mati lalu saya hidupkan lagi dan saya mau mengecasnya belum bisa kawan karena kabel fleksibel casannya ada di LCD jadi saya sudahi kawan tutorial saya ini semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungannya dengan cara like comment dan subscribe nya sekian dan terima kasih